Intro Informasi pertama pemirsa, warga Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat memasang kain kafan di lubang galen proyek Dainase yang terbengkalai. Proyek yang membelah jalan utama di posat kota ini telah merugikan pedagang dan mengganggu kenyamanan warga. Sementara rekanan proyek mengaku menghentikan pekerjaan karena telah putus kontrak dan proyek gagal akibat adanya interferensi pejabat pemerintah Kota Bukit Tinggi. Pedagang dan warga memasang bendera putih yang terbuat dari kain kafan di galen proyek Dainase yang terbengkalai di jalan perintis kemerdekaan Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Aksi sebagai bentuk protes dan sindiran warga pada pemerintah setempat terpaksa dilakukan warga karena sudah tidak kuat menghadapi dampak terbengkalainya proyek. Warga dan pedagang setempat mengaku selama proyek berlangsung hingga terbengkalai saat ini berdampak pada turunnya omset pedagang hingga 60%. Proyek juga mengakibatkan polusi debu dan jalanan berlumpur saat hujan. Ini kain kapan bentuk ketidakpuasan masyarakat atau pedagang dari jalan perintis kemerdekaan. Dampaknya kalau dirasa lebih parah dari pandemi COVID untuk para pedagang. Dengan turunnya omset, orang malas pergi ke pasar, lewat sini. Lewat sini. Kadang kalau hari hujan pecek, ada mobil yang kejebak, tumpur. Kalau hari panas, kabut. Kalau omset berapa turun kekiralahan? Jauh. Proyek drainasi sepanjang 1.080 meter yang membelah jalan utama pusat kota dari Simpang Kangkuang hingga Rumah Potong Hewan terhenti setelah Pemko Bukit Tinggi memutus kontrak kontraktor karena dianggap tidak dapat menyelesaikan proyek pada 25 Desember 2021 lalu. Anggota DPRD Bukit Tinggi yang sebelumnya pernah mengamuk di lokasi proyek memanggil Pemko Bukit Tinggi untuk membahas kelanjutan proyek. Agenda rapat dengan pendapat oleh DPRD dilakukan tertutup dan tanpa memanggil pelaksana proyek. Kontraktor yang datang atas inisiatif sendiri untuk menjelaskan permasalahan proyek pun dilarang masuk. Kontraktor pelaksana proyek drainasi awaludinrao mengaku proyek drainasi telah gagal akibat adanya intervensi dari sejumlah pejabat. Menurut kontraktor awaludinrao, masalah muncul sejak awal proyek dengan waktu pengerjaan yang sempit, intervensi untuk bekerja di luar perencanaan hingga kondisi alam. Pemerintah Kota Bukit Tinggi yang awalnya berencana akan melanjutkan pengerjaan proyek pada satu setengah tahun ke depan, setelah ditender ulang, pasnya rapat dengar pendapat dengan DPRD berjanji akan melanjutkan proyek bulan Maret depan. Saya tidak dipanggil, cuma saya dapat kabar bahwa sekarang ada RDP yang menyangkut saya. Sehingga saya menginisiatif untuk datang sendiri dan meminta bapak-bapak kita yang terhormat untuk melibatkan saya dalam pembahasan ini. Proyek ini gagal karena memang adanya intervensi dari pejabat daerah Pak. Dan menurut pengangkuan-pengangkuan dari orang yang bersangkutan, seperti Pak Bambang, seperti Pak Kadis, bahwa mereka telah korban dengan proyek ini karena dalam tanda kutip ada keinginan mereka ingin menggagalkan saya sebagai kontraktor pelaksana dalam pelaksanaan proyek ini dari awal. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainews melaporkan.